Oke, nah ini juga jadi pelajaran tentunya Edith ya, dan juga Pemirsa bahwa ketika ada CCTV gak selalu semuanya aman gitu ya. Betul. Karena kalau misalkan namanya maling, tiap ada kesempatan, pasti langsung ngegasak ya gitu. Iya, dia kan menggunakan kesempatan itu sebagai, kesempitan itu jadi kesempatan lebih tepatnya. Nah, itu dia pastinya. Oke, kalau gitu Pemirsa kita akan membaca berita langsung aja datang dari dunia selebriti. Jadi kabar tak sedap datang dari pasangan seleb Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani. Iya, disebut-sebut biduk rumah tangga mereka lagi di ujung tanduk nih, alias di ambang perceraian. Nah, benar-benar kabar ini begini, kita lihat langsung beritanya berikut ini. Mahligan rumah tangga presenter Vicky Prasetyo dan mantan istri Deddy Kobusier, Kalina Oktarani dikabarkan retak. Belakangan, keduanya diisukan akan berpisah. Kabar renggang rumah tangga Vicky Kalina berhembus kencang. Kala, keduanya tak lagi mengunggah momen kebersamaan mereka di media sosial masing-masing. Vicky terakhir mengunggah momen kebersamaannya dengan Kalina pada 28 November 2021 atau satu bulan yang lalu. Vicky juga mengunggah kata-kata Melo soal kehilangan seseorang sungguh sangat berat. Sang gladiator menuliskan pesan haru tentang mama. Kelapa kaki ibu adalah surga bagi suami. Sama seperti Vicky, belakangan postingan Kalina lebih sering bersama teman-temannya daripada dengan sang suami. Terakhir, kebersamaan Kalina dan Vicky dibagikan pada 26 November 2021, kala keduanya bersama keluarga dan tim menghabiskan waktu di Dovan. Terlepas persoalan rumah tangganya, Kalina membagikan momen bersama putra semata wayangnya. Hasil pernikahan dengan Dedy Kobusier, Aska Kobusier. Kalina menuliskan pesan haru dan menyampaikan terima kasih kepada Aska. Kalina juga meminta maaf karena tidak menuruti perkataan sang anak. Kalina tidak menjelaskan secara gamblang permintaan maaf yang dimaksud. Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani menikah Sabtu 13 Maret 2021. Acara dihadiri sejumlah keluarga. Di acara akad nikah, Aska Kobusier tidak hadir. Sebelumnya, rencana pernikahan Vicky dan Kalina sempat tertunda, lantaran belum mengantongi izin orang tua mempelai perempuan. Sebelum menikahi Kalina, Vicky sesumbar pernah menikah 24 kali dan berujung perceraian. Salah satu mantan istri Vicky adalah aktris Angel Lelga. Pernikahan keduanya berujung perceraian dan saling lapor di kantor polisi. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!